Intro Cewek ini curiga banget sama restoran bakso yang bener-bener terkenal banget Pas dia pesen bakso nya dia buka isinya ada ini Jadi awalnya asisten dia udah bilang suruh ke tempat bakso ini Karena katanya bakso yang dia jual itu bakso yang palsu Nah pas bakso nya daten dan dia cek bakso nya Dia itu kaget banget ngeliat bakso nya kok kayak bakso asli ya Pas dia cium juga rasanya bener-bener kayak bakso Pas dia buka lagi isinya ternyata ini beneran kok Akhirnya cewek ini malah marahin asistennya karena udah memfitnah restoran ini Tapi tiba-tiba dia inget Kayak itu bawa bakso nya untuk dia teliti dan dia baru sadar kok bakso nya kayak ngembang gitu ya Kalo isinya sapi katanya kalo dimasak gak akan ngembang Ternyata di dalam bakso ini isinya itu adalah kulit bebek yang bikin bakso ini jadi gak mahal pembuatannya Dan supaya restoran ini mendapatkan untung yang banyak Akhirnya dia malah dibully sama semua orang di restoran ini dan dia jadi tutup deh restonya Cewek ini selalu batal nikah setiap ada kebakaran di kotanya dia Jadi pas cewek ini udah siap-siap menikah sama calon suaminya tiba-tiba calon suaminya itu dapet telepon Dimana dia itu adalah seorang pemadam kebakaran Jadinya dia harus mementingkan nyawa orang banyak daripada kepentingan dirinya sendiri Akhirnya pas dia udah selesai kerja Ceweknya itu datengin dia dan bilang Kalo kamu gak bisa menikahi aku, aku yang datang untuk dinikahi sama kamu Tapi cowoknya bilang kalo misalkan dia gak bisa lagi menjadi pacara dia karena dia gak kuat Yang dia mau menjadi suaminya untuk selama-lamanya Bahkan dia berjanji mulai dari sekarang dia akan melindungi istrinya Seperti dia melindungi orang banyak Akhirnya mereka pun memilih untuk menikah di tempat kerja suaminya Seorang cowok takut banget sama pacarnya karena suka makan daging mentah Ternyata ceweknya itu dianggap bukan manusia Akhirnya cowoknya minta tolong ke dukun dan bilang Cewek aku tuh bukan manusia, kamu harus tau kenapa Karena kalo lagi ada matahari aja Dia bener-bener akan pake pakaian yang bener-bener tertutup banget Dan gak boleh kulitnya kena matahari sama sekali Terus dia akan pake sunblock yang super banyak Karena dia bener-bener ketakutan itu Tiba-tiba pas cowoknya ngajak dia makan Ceweknya muntah ternyata cowoknya baru sadar Kalo makanan tersebut ada bawang putihnya Terus dukunnya langsung menjebak cewek ini Dengan taroin daging mentah di jalanan kayak gini Dan cewek itu bener-bener langsung mau Akhirnya dia kepergok sama dukunnya Kalo misalkan dia itu sebenernya udah tua banget Dan dirinya itu adalah iblis Bahkan umurnya udah ratusan tahun Saat dukun ini mencoba untuk menghilangkan dia Cewek ini malah menangis Karena ternyata walaupun dia iblis Dia itu bener-bener cinta banget sama cowoknya Yang merupakan manusia Karena dukunnya kasian Akhirnya dukunnya kasih dia makanan ini Yang bisa membuat dia menjadi manusia seutuhnya Dan sekarang cowoknya udah gak curiga lagi Satu kantor curiga banget sama kakek ini Yang selalu bawa bekal dan selalu kabur Kalo misalkan ada yang kasih makan dia Jadi kakek ini terkenal pelit banget di kantor Karena dia selalu bawa bekal Dan kalo misalkan orang ajak makan Dia selalu gak mau sama sekali Akhirnya beberapa dari mereka kasihan sama si kakek Merasa si kakek itu lagi hemat kali ya Padahal si kakek itu gajinya paling besar diantara semuanya Akhirnya saat dikasih minuman kakek ini malah kabur Dikasih makanan gratis kakek ini juga malah tambah kabur Akhirnya karena penasaran Cewek ini pingin banget tau rahasia dari kakeknya tuh apa Sampai tiba-tiba kakeknya ngajak dia ke rumah Dan dia menemukan istri dari kakeknya itu gak punya kaki sama sekali Istrinya selalu masak untuk kakeknya Makanya kakeknya gak mau menuh-menuhin perut ya dia Kalo misalkan dia makan makanan lain Dia jadi gak makan masakan dari istrinya Bocil ini dekat ke dukun Minta mamanya itu ditukar sama mama orang lain yang lebih baik Dan gak ngomel-ngomel terus Sampai akhirnya ini malah terjadi Nah bocil ini benci banget sama mamanya Karena mamanya suruh dia belajar terus Sedangkan kalo dia ke rumah temennya Mama orang lain kasih dia makan Terus kasih dia main game terus Nah tapi gak cuman bocil ini yang minta tukar Ternyata temennya dia yang punya mamanya baik banget Juga mau ditukar sama mamanya bocil yang tadi Jadi yang tadinya mamanya kayak gini Mereka minta tukar kayak gini Nah bocil yang cowok jadi kesel banget sama mama yang ini Yang mama yang ini tuh kayak suruh dia belajar terus Padahal dia itu gak suka belajar dan terus-terusan kayak gini Yang bocil cewek awalnya udah seneng-seneng aja Karena dikasih main game Tapi ternyata mamanya itu sibuk banget bekerja Sampai gak peduli sama ulang tahun dari anaknya sendiri Akhirnya mereka berdua udah gak tahan lagi nih Mereka memutuskan untuk menukar balik mama mereka Pengen kembali ke mama aslinya aja Bahkan bocil yang cewek itu minta maaf sama mamanya Dan mamanya juga minta maaf kalo terlalu mengekang dia Sedangkan bocil yang cowok juga minta mamanya Supaya lebih peduli sama dia Dan mamanya juga minta maaf untuk bisa lebih baik lagi Bocil ini selalu nyebrangin sungai yang ada buayanya Pakai rambut Rapunzel Tapi akhirnya malah kayak gini Pas salah satu bocil ini tiba-tiba gak bisa nyebrang Dan buaya udah siap untuk mau makan dia Temennya mau nolongin tapi malah bikin tambah parah Akhirnya mereka bener-bener ketangkep sama buaya tersebut Sedangkan nasib Rapunzel rambutnya ketarik dan kulitnya juga Semua orang bingung kenapa disamping pengantin ini malah cewek juga Jadi kisahnya disini ada dua sahabat yang bener-bener deket banget satu sama lain Dari mereka kecil cewek ini selalu ngobrol sama ayah dari temennya juga Bahkan dia juga janji sama ayah temennya untuk bikinin baju saat anaknya menikah Tapi saat temen ini menikah tiba-tiba ayahnya udah meninggal Dan akhirnya temennya memilih untuk memakai jas dari ayahnya yang udah dia buat Untuk mengantar anaknya ke altar Makanya semua orang disini bingung banget Kenapa yang nganter kok cewek juga bukan ayahnya Dia pingin temennya tau kalo misalkan ayahnya tetep hadir disitu Dan temennya itu cuman mewakilkan ayahnya untuk mengantarkan dia ke pelaminan Cowok ini nekat bengkokin hidung ceweknya Supaya mirip sama istrinya yang udah meninggal Jadi awalnya istrinya itu gak tau apa-apa Dia itu sering banget dipakein baju Dimana baju itu baju bekas Pas dia cari tau ternyata pacarnya itu pingin banget Jadiin dia mirip seperti istrinya yang sudah meninggal Akhirnya dia mencoba untuk mencari tau lebih lanjut lagi Dan dia menemukan alamat yang ternyata alamat itu adalah Alamat dari ibu tiri cowoknya Pas dia liat ibu tirinya dia kaget banget Ibu tirinya mirip banget sama dia Akhirnya dia sadar dia itu sebenernya gak disamain sama istrinya yang udah meninggal Tapi semua pasangan dari cowoknya dimiripin sama ibu tirinya Karena si cowok itu benci banget sama ibu tirinya tapi dia sangat terobsesi Dan akhirnya itu membuat dia menjadi gila dan membuat istri dan pasangannya semua tuh dibikin mirip banget sama ibu tirinya supaya bisa dia siksa Akhirnya cewek ini pun mengirim pacarnya ke rumah sakit jiwa Cewek gila ini demen banget jualan oreo ke anak kecil Tapi ketika dicium oreonya ternyata kayak gini Jadi disini ada tante-tante yang kayaknya gila banget Dia itu sering banget dimusuhin sama orang-orang sekomplek Biasanya dia akan jualin oreo dan bikin anak kecil itu seneng banget Tapi pas anaknya makan kakaknya itu mulai cium oreonya Kok ada yang berbeda ya dari oreo ini? Oreonya kayak wangi yang gak seperti biasa dan kayak digoreng pake minyak yang serem banget Bahkan kakaknya bilang ke mamanya kok kamu beliin sih oreo kayak gini Ini oreo pasti palsu Karena kalo dipencet aja langsung bener-bener pecah semua Dan dia pake bahan-bahan yang berbahaya banget Akhirnya kakaknya marah banget dan datengin tante gila ini Tante gila ini masih gak ngaku Kalo misalkan oreo yang dia jual itu bener-bener palsu Karena kakak ini udah saking marahnya akhirnya tante gila ini disedot aja dari dunia ini Cewek ini jahat banget jual nasi Nasinya dicampur air kali supaya lengket Jadi cewek ini kayak jualan sushi gitu Tapi dia kesel banget nasinya kayak pera dan gak lengket Akhirnya dia campurin sama air kali dan dia seneng banget Akhirnya nasinya bisa lengket dan terlihat enak banget Kalo misalkan jualannya jatuh dia cuma tiup-tiup aja Terus dia taruh lagi ke jualannya Sampai tiba-tiba ada ibu-ibu yang ngomel-ngomel Karena anaknya sakit abis makan makanan dia Dia bilang makanan aku itu enak banget Tapi tiba-tiba ada satu orang ini bilang Kalo makanan kamu enak kenapa kamu selalu bawa makanan lain untuk kamu makan Kenapa gak kamu makan makanan kamu aja Bahkan akhirnya terbongkar Semua yang dia lakuin itu sering dilihat orang lain Dan dia jualan bener-bener kotor banget Karena udah ketahuan dan takut dilaporin polisi Akhirnya cewek ini kabur dan gak mau melakukan itu lagi Sampai jumpa lagi